Bapak di surga, dikuduskan namamu, datang ke raja-mu jadi kendak-mu. Berkati Tuhan, lawatan suara khusus, bebaskan dari yang jahat. Kuasa Yesu yang bekerja, lawat mendengar program ini. Demi nama Yesu wa Hamasya. Amin. Amin. Yes, Pak Dut. Thomas, ini semua kita berdoa, Thomas. Jadi, supaya Tuhan memerintahkan malekat maut itu supaya menurunkan pedangnya, Thomas. Iya, Pak Dut. Kita berdoa supaya bulan Agustus sama September itu kalau bisa meredah, Thomas. Iya, Pak Dut. Kita harus apa, Thomas? Berdoa. Alkitab berkata kalau kita berdoa di rumah Tuhan dan berseru dalam namanya, maka Tuhan mendengar doa-doa kita, Thomas. Betul, Pak Dut. Sepakat. Karena tadi saya dapat berita-berita katanya banyak yang meninggal, Thomas. Iya, Pak Dut. Betul, Pak Dut. Saya ikuti beritanya, Pak Dut. Jadi, kita berdoa, Thomas. Supaya apa, Thomas? Supaya Tuhan menurunkan pedangnya malekat, Pak. Iya, memerintahkan ya. Memerintahkan pedangnya, Pak ya. Untuk supaya diturunkan, Thomas. Betul, Pak Dut. Karena kalau diacungkan terus, Thomas. Iya. Kalau sampai tiga bulan, kasihan Pulau Jawa, Thomas. Betul, Pak Dut. Jadi, kita berdoa, berdoa supaya apa, Thomas? Supaya malekat diperintahkan untuk masukkan pedangnya kembali, Pak. Iya. Ingat, ini niwi, Thomas. Kan gitu, Pak Dut. Betul, Pak Dut. Kita berdoa sungguh-sungguh, Thomas. Iya, Pak Dut. Supaya Juli ini bisa meredah, Thomas. Betul, Pak Dut. Agustus, sama September. Supaya semua sudah membaik itu loh, Thomas. Amin, Pak Dut. Pasti, Pak Dut. Kita berdoa ya, Thomas. Sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk supaya Tuhan memerintahkan malekat itu supaya menurunkan pedangnya ya, Thomas. Oh, yes. Tuhan, kami mohon perlindunganmu, pertolonganmu, dan belas kasihanmu untuk bangsa Indonesia, untuk bangsa kami ya, Tuhan. Yes, Tuhan. Ampunilah dan lepaskan bekat dan melimpah ya, Tuhan. Amin. Dan lepaskan pengampunan ya, Tuhan. Untuk bangsa ini supaya diampuni oleh kekuatan Tuhan. Yes, Tuhan. Aku mohon, Tuhan Yesus, dosa-dosa bangsa ini engkau ampuni, engkau sucikan dengan darahmu ya, Tuhan. Yes. Dan Tuhan, kami mohon supaya engkau memerintahkan malekat maut untuk menurunkan pedangnya, Tuhan. Supaya terjadi keselamatan atas Indonesia. Amin. Supaya Indonesia dimenangkan, supaya Indonesia diselamatkan. Amin. Katakan kuasa-Mu Yesus belas kasihan-Mu menyertai. Amin. Amin. Thomas. Ya, Pak Daud. Sebenarnya, Thomas. Ya. Saya itu mendapat petunjuk ini itu bulan Juni, Thomas. Bulan Juni, Pak Daud, ya. Pagi itu saya punya kawan. Ya. Itu suka keluyuran, Thomas. Ya. Suka keluyuran, Jakarta, Bali. Panggilannya sampai namanya Ngkong Sakti. Karena umurnya 65-66. Ya. Itu Jakarta, Bali setir mobil sendiri, Thomas. Ust. Luar biasa. Jakarta, Jakarta, Solo hanya 4 jam. Ust. Jalanya kenceng, Thomas. Ya. Dan itu kalau nyalik mobil gini, Thomas. Mobil dia kan Mercy, Thomas. Gini, Mas. Bum. Gitu hilang, Thomas. Mas. Kembali. Tahu enggak ngapain dia, Thomas? Kenapa ya, Pak Daud? Hanya makan. Makan. Wah, makan babi. Jangan-jangan. Jangan-jangan makan babi, Pak Daud. Wis, makan macem-macem. Setelah itu, sejak saya sampai ke Surabaya, keliling hanya makan-makan doang, Thomas. Bulan Juni, tiba-tiba Tuhan bicara. Padahal waktu itu dia mau makan durian, Thomas. Uduh. Mau makan durian ada di Semarang, Thomas. Iya. Tiba-tiba Tuhan bicara. Aku mengutus malekatku dengan pedang terhunus. Di Jakarta. Paket dia. Dan kau harus diam di rumah. Gitu. Langsung dikasih tahu tentang ayat anak sulung mati itu loh, Thomas. Di Mesir, Thomas. Langsung bapak ini sama anaknya, kan kawan dekat semua. Hari itu semua diam di rumah semua. Tidak berani keluar, Thomas. Tiba-tiba awal Juli meledak, Thomas. Koronanya. Jadi pesan Tuhan itu bulan berapa, Thomas? Juli. Juli. Bulan Juli. Diulangi bulan Juli. Bulan Juli. Saya susah tidur. Mendapat penglihatan dasyat itu, Thomas. Ya. Malekat dengan pedang terhunus itu, Thomas. Ya, Pak Dahul. Nah, di situ saya lihat luar biasa, Thomas. Dan sekarang sudah banyak yang meninggal, mati, Thomas. Iya, Pak Dahul. Betul, Pak Dahul. Makanya, Thomas, umumkan di Jum semua, Thomas. Seluruh Indonesia. Untuk berdoa, berkabung, Thomas. Ya. Pinta sama Tuhan belas kasihan untuk diberi pengampunan. Yes. Atas Indonesia. Dikasikan dari yang jahat. Betul? Betul. Dan Indonesia diselamatkan Tuhan. Amin. Supaya Tuhan memerintahkan malekat yang pedang terhunus itu, menyerungkan pedangnya atas Indonesia. Amin. Yang setuju angkat tangan, Thomas. Yes. Nah, karena kalau kondisi seperti ini terus, Thomas. Saya nggak bisa keliling-keliling cari makan, Thomas. Nah, dalam hidup ini kan nikmatnya ada dua, Thomas. Ya, bisa makan. Sama tidur. Betul, Thomas. Betul. Kalau kita mau tidur, ada bunyi ambulan terus gimana, Thomas? Betul, Pak Dahul. Betul, Thomas? Betul. Nah, jadi kita semua yang bijum berdoa menghadap Tuhan. Yes. Kita semua nih, Thomas. Betul, Pak Dahul. Supaya Tuhan memerintahkan apa, Thomas? Malekatnya untuk menyerungkan pedangnya. Untuk menyerungkan pedangnya atas Indonesia, Thomas. Betul, Pak Dahul. Karena apa, Thomas? Kalau sampai tiga bulan penuh, Thomas. Bayangkan, Thomas. Ya, Pak Dahul. Thomas, jadi tema di Jumini nanti, Thomas. berdoa untuk bangsa supaya malekat maut itu menurunkan pedangnya, Thomas ya? Menurunkan pedangnya, ya. Menurunkan pedangnya, Pak Dahul, ya. Supaya apa? Supaya Tuhan memerintahkan malekat maut itu untuk kembali, Thomas. Betul? Betul, Pak Dahul. Iya. Kalau enggak, waduh, gimana, Thomas? Iya. Betul, Pak? Betul, Pak. Aku punya teman sahabat paling dekat kena corona, meninggal juga, Thomas. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan murid terbaik saya meninggal juga, Thomas. Oh, Tuhan Yesus, ya. Saya kehilangan orang yang paling saya sayangi, Thomas. Iya, Pak Dahul. Murid yang terbaik, sahabat yang terbaik. Amin, Pak Dahul. Makanya, Thomas, gimana caranya kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Betul, Pak Dahul. Saya tambahkan informasi, Pak Dahul. Sekarang Amerika sudah perintahkan semuanya pakai masker kembali, Pak. Karena varian Delta itu sangat dahsyat kerjanya, Pak. Cepat. Kan saya beritahu semuanya, bahwa lima tahun ini akan bermutasi terus, Thomas. Iya, Pak Dahul. Sampai puncak, Thomas. Sampai error puncaknya. Lima tahun sampai sepuluh tahun puncaknya, eh? Erot. Nah, makanya, Thomas. Iya. Saya kehilangan sahabat terbaik dalam hidup saya, Thomas. Iya, Pak Dahul. Hanya kedua kehilangan murid yang terbaik dalam hidup saya, Thomas. Yes. Dan kehilangannya mereka berdua dalam tahun yang sama, Thomas. Oh, Tuhan Yesus, ya. Jadi, saya betul-betul merasa sedih sekali, Thomas. Iya, Pak Dahul. Sama, Pak Dahul. Karena murid yang terbaik dan sahabat yang terbaik. Iya, Pak Dahul. Kalau musuh yang mati kan beda cerita, Thomas. Musuh pun harus kita ampuni dan diberkati, Thomas. Betul, harus kita kasihi, Pak. Kasian juga, Pak. Jadi, Thomas, semua umumkan supaya berdoa semua. Iya. Untuk keselamatan bangsa ini, Thomas. Amin. Siap, Pak Dahul. Jadi, judulnya berdoa meminta apa, Thomas? Pengampunan bangsa ini. Pengampunan bangsa Indonesia dan turunkan pedangnya malekat itu, Pak. Supaya malekat itu pedangnya diturunkan dan disuruh balik gitu loh, Thomas. Iya, Pak Dahul. Betul, Pak Dahul. Betul, Pak Dahul. Sepadat. Karena ini malekatnya ini, Thomas. Berjalan dari Jakarta ke Surabaya, Thomas. Oh, iya, Pak Dahul. Bayangin, Jakarta ke Surabaya berjalan. Korbannya bagaimana, Thomas? Betul, Pak Dahul. Makanya kita berdoa minta pengampunan Tuhan, Thomas. Iya, Pak Dahul. Jelas, Thomas? Jelas, Pak Dahul. Nah, dan ingat, Thomas. Iya. Pasti Tuhan memberkati dan memberi pengampunan, Thomas. Amin. Amin, Thomas. Amin. Ingat, Thomas. Manusia boleh berdoa. Tapi Tuhan lah yang menentukan jawabannya, Thomas. Amin. Jadi, Thomas. Ya. Semua di Jum ini ajak berdoa, ya, Thomas. Jatuh setiap pagi, Pak. Di Morning Blessing, Pak. Pukul 5 pagi, Pak. Iya. Oke, lanjut, Thomas. Sahabat John Pregador. Mari kita respon baik atas seruan evangelis Daud Tony. Untuk bersama-sama berdoa, Pintak pengampunan kepada Tuhan atas bangsa Indonesia. Dan memohon kepada Tuhan, Agar malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa diminta kembali. Agar Indonesia semakin jaya dan semakin maju. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.